Kenalin nama aku Vina Widjana Kebetulan karena basically jobdesk kerjaanku adalah tim promosi Hampir area Sultra itu saya sudah keliling semua Happy apalagi anak-anak sekarang kan butuh yang namanya skincare ataupun makeup kan ya Terus dapet hadiah seperti gudebag isinya Produk tuh happy gitu kan Kalau untuk laki-laki mungkin basically bisa pake skincare basic Contohnya seperti facial wash Facial washnya itu disesuaikan nih kak Yang penting kita tuh harus knock Knocknya itu ke jenis kulitnya kita sendiri Jangan skip yang namanya sunscreen itu sangat-sangat-sangat penting banget Jadi sekarang kalau di brand kita itu di something di amaterasan Kita punya sunscreen yang namanya amaterasan Yang cocok banget buat cowok-cowok yang tidak suka lengket-lengket lah di wajahnya Terus kayak lampu seperti ini tuh ada yang namanya sinar blue light Blue light itu bisa menembus sampai lampisan hipodermis Yang bisa bikin kanker kulit juga Nah itu sangat bahaya juga kayak lampu-lengket seperti ini Samping kemudian amaterasan Kalau amaterasan itu khusus sunscreen aja Sunscreen Ya amaterasan terus hint Hint itu produk parfum sama glowing Glowing itu lebih ke skincare yang memang di khususkan untuk remaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ada siapa namanya Kenalin nama aku Vina Wijaya Akhirnya panggil Vina Oke ini Vina dari PT Kalau aku basically dari PT Royal Pesona Indonesia Dari mungkin teman-teman bisa dengar Biasa dengar something Brand something Jadi itu brandnya Tadi kalau itu PT Royal Pesona Indonesia Bergeraknya di bidang Memang bergerak di bidang kosmetik Kecantikan Oh pantas cantik di bidang tabunya ya Sampai-sampai banyak laki-laki disini Oke Vin Vin asalnya dari mana nih Oke kalau aslinya Kebetulan kalau Papa itu dari Banjarmasin Ibu dari Medan Oh bukan asli kendari bukan? Bukan Banjarmasin ada Medan juga Tapi gak tahu orang apa Karena lahirnya juga di Jakarta Oh Jakarta Oh jadi gado-gado ya? Gado-gado iya Tapi orang tua masih ada semua? Kebetulan sudah almarhum Oh jadi menetapnya sekarang di kendari Oke jadi Bidang tamu kita ini Orang luar datang berkarir di kendari ya? Mutasi kerja Mutasi kerja disini? Sudah berapa lama di kendari? Kalau di kendarinya 4 tahunan sih Kak Oh sudah lama? Sudah coba-coba makanan-makanan disini Sudah beradaptasi di kendari juga? Kebetulan suka kulineran juga Kuliner apa yang di kendari? Yang paling disuka? Yang paling disuka mungkin Apa ya? Kayak Makanan khas juga? Makanan khas juga Makanan khas juga Tapi Ada biasa dibilang apa? Mas Songgi Kak Ya Tapi saya tidak makan Sagunya Makan dengan nasi Tapi suka Tapi suka Ikannya Oh kuahnya Kuah ikannya guys Kuah ikannya ya? Oke Tapi kalau kayak Di kendari sudah keliling atau? Kebetulan Karena basically Jobdesk kerjaanku Adalah tim promosi Hampir Area Sultra itu saya sudah keliling semua Betul di DRK Kabupaten-Kabupatennya sudah semua Saya jangkau lah gitu Paling senang? Atau paling berkesan di daerah mana? Kalau paling senang dan paling berkesan Dan paling sering itu ke bau-bau mungkin Oh bau-bau ya? Kadang-kadang disana banyak wisata juga? Betul Betul Jadi kesana selain kerja? Kerja sekarang di healing-healing juga kan kak? Iya Oke Bicara tentang Pekerjaannya Vina Iya Aku panggil saya panggil Ade ya? Sebenarnya Lebih jobdesknya seperti apa sih? Oke Mungkin sharing juga nih Buat teman-teman juga Yang pengen tahu Apa sih sebenarnya Rules jobdesk kerjaan Dari seorang trade marketing eksekutif Kalau trade itu berarti membuka Market Jadi membuka market Jadi Orang yang memang basically Tidak tahu apa itu something Jadi Kerjaan utamaku itu adalah Kayak Membuka brand awareness Kayak Supaya orang itu tahu something dululah gitu Jadi Supaya orang itu kenal Jadi bikin activity-activity Yang positif mungkin di area Contohnya mungkin Saya mungkin sering banget nih Tap in ke Sponsorships Kayak Kampus Gitu Sekolah Aktifitas-aktifitas yang memang Oh Ternyata di Sulawesi Tenggara itu Udah ada something loh gitu Seperti itu sih kak Kayak lebih ke Membuka lah Promosi gitu Tapi disini sudah keliling-keliling Dimana saja nih? Dimana maksudnya kak? Di kendarinya? Di kampusnya? Ya hampir semua kampus dan kantor pun sudah Sudah ya Sudah saya masuk gitu Tanggapan masyarakat disini? Tentang Sangat Maksudnya sangat kayak Positif sih kak Karena Siapa sih yang tidak tahu something gitu kan kak? Terus kayak Oh ternyata something udah disini Apalagi Kayak misalnya kemarin kita baru sponsor salah satu SMA ya SMA di kendari SMA satu kendari Itu Kita sponsor Goodie bag dan hadiah itu Mereka sangat positif Karena happy Apalagi anak-anak sekarang kan Butuh yang namanya skin care Ataupun make up kan ya Terus dapet hadiah Seperti goodie bag isinya Produk tuh happy gitu bawaannya Tapi kan rata-rata mungkin untuk cewek ya? Kalau untuk cowok bisa tidak? Bisa dong kak Karena kan kita ada produk sunscreen Dan laki-laki itu wajib juga Pakai yang namanya skin care Yang penting skin care-nya itu yang basic Oh gitu Jadi perawatan untuk cowok itu penting juga ya? Betul Ini untuk kayak raja pintingan penting juga ya? Kita juga punya salah satu anak yang lain Iya Jadi sebentar mungkin dikasih treatment Iya dong Nanti mungkin habis ini kita bagi-bagi produk Oh boleh 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 Jadi Memang kalau laki-laki itu bukan Tidak butuh perawatan Tapi kita juga butuh perawatan Ya wajib Harus Oke Kalau Vina sendiri Memang basicnya dari Kerjanya dari sudah Berapa tahun untuk? Ya Kalau di dunia kecantikan Di dunia kosmetik ini mungkin sudah 6-7 tahun Oh cukup lama ya? Sebelumnya di brand ini ya? Di kantor ini atau? Saya dulu di salah satu brand nomor 1 lah di Indonesia itu Oh iya Kalau biasa beli kosmetik Saya dulu sebagai beauty advisor Maksudnya yang jaga Be 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 Yang jaga di toko gitu Jadi ikut tes Kayak Kita kan ada upgrading karir gitu kak Jadi ikut tes Terus dan alhamdulillah mungkin Sampai di posisi sekarang Sudah lumayan tinggi Iya Gitu Kalau Vina sendiri Memang Belajarnya untuk Masuk di dunia kecantikan itu Dari SMA kak? Atau mungkin Ada kuliahnya seperti itu? Fun fact kak Kalau SMA sendiri Saya itu ngambil jurusannya Tata Boga Sangat tidak nyambung Tata Boga? Iya Berarti SMK? SMK Memasak terus tiba-tiba kerjanya Di dunia kosmetik kan Tidak kurang Kurang nyambung Tapi sebenarnya kalau untuk kosmetik Kecantikan itu Otodidak sih kak Karena kan sekarang kita banyak Bisa belajar mungkin dari YouTube Apalagi sekarang mungkin Di TikTok udah banyak lah ya Iya Jadi belajar dari situ ya Otodidak dia Tapi kalau bicara tentang Kecantikan Kan tadi Vina bilang Cuma aja perempuan yang Untuk butuh proses Apa Perawatan gitu Tapi kalau untuk kaya laki-laki Sebenarnya Lebih proses kecantikan apa Perawatannya Ke mana dia Ke buka Oke Mungkin sharing juga nih Buat teman-teman ya Kalau untuk laki-laki Mungkin Basically bisa pakai Skincare basic Contohnya Seperti facial wash Facial wash nya itu disesuaikan nih kak Yang penting kita tuh harus note Note nya itu Ke jenis kulitnya kita sendiri Oh iya Jadi karena mungkin kakak Sama teman-teman yang lain beda nih Jenis kulitnya Yang cocok di kakak Belum tentu cocok di Orang lain kan ya Jadi memang Basically harus fokus ke Jenis kulit Misalnya kakak jenis kulitnya oily Berarti cari facial wash Yang berbentuk Whip atau wash Jadi Itu yang memang Busanya agak lebih banyak Jadi itu memang cocok buat teman-teman Yang kulitnya oily Kalau teman-teman mungkin yang kulitnya Agak kering Itu bisa cari facial wash Misalnya contoh yang gentle Yang gentle tuh yang gimana Yang memang Biasanya busanya tuh tidak ada kak Oh iya itu Itu yang beda Berarti pengaruh kulitnya Iya itu Penting Jadi memang harus pakai Skincare basic Dan harus knotnya itu Sesuai dengan jenis kulit kita sendiri Habis itu mungkin Facial wash mungkin sunscreen Nah kalau misalnya teman-teman Males pakai moisturizer Itu bisa di-skip mungkin Tapi jangan Skip yang namanya Sunscreen tuh Sangat-sangat Sangat-sangat Sangat penting banget Jadi sekarang Kalau di Branding kita itu Di something Di amaterasan itu Kita punya sunscreen Yang namanya amaterasan Yang cocok banget Buat cowok-cowok yang tidak suka Lengket-lengket lah Di wajahnya Oh iya Kebanyakan memang Kalau lagi-lagi memang Males 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 sebenarnya Waktu juga Waktu juga Nah tapi kalau ini Next habis ini Kita harus coba sama-sama Sunscreennya Biar teman-teman tuh tahu Oh ternyata teksturnya segini Dan cepat banget meresap Mungkin kalau untuk Perawatan mingguannya Bisa teman-teman Pakai eksfoliasi Eksfoliasinya itu Bisa berbentuk scrub Atau mungkin Berbentuk toner atau serum Itu aja Kak Kalau laki-laki udah cukup segitu aja Oh iya Iya Kalau bicara tentang Kerjasama di Kota Kendari Sudah dimana-mana saja nih Wah kalau untuk kerjasama Ya hampir semua sih Kak Hampir semua Kemarin saja kita tuh Baru selesai Tap-in di salah satu Event runners terbesar lah Di Solosi Tenggara Oh yang baru-baru ini Iya tiga-tiga aja Kita tap-in Bahkan ini next Di September ini Tanggal 15 Di bau-bau juga itu Nanti ada Event run juga Itu besar-terbesar juga Hampir lah Kak Hampir seluruh kita Sudah tap-in Kalau kerjasama Jadi semua event bisa masuk tuh Bisa Kalau produk kecantikan seperti ini Yang penting kita Sama-sama Apa ya Sama-sama Saling Punya benefit masing-masing lah Something dapat Teman-teman dari Event juga dapat Oh jadi sama-sama Saling mengumpulkan Betul banget Kak Oke Kalau bicara tentang Apa namanya itu Kayak perawatan Iya Perawatan Memang butuh perawatan itu Harus mahal ya Ini mungkin banyak-banyak Mau cantik itu harus mahal Mau ganteng itu harus mahal Kalau teman-teman tuh Alhamdulillahnya Sekarang Produk skincare Makeup tuh Udah ada yang Murah sesuai Target marketnya Masing-masing Nah kalau untuk di brandku sendiri nih Kak Untuk rent harganya mungkin Agak-agak Memang agak lumayan Tapi masih bisa dijangkau Karena memang kita Punya ukuran mid-size Sama yang Full size gitu Jadi teman-teman bisa Mungkin coba dulu yang ukuran mid-size Karena mungkin harganya lebih Terjangkau Dan sering main-main ke eventnya Something Karena memang biasanya kita tuh Banyak promo Kak Gitu Kalau misalnya teman-teman Pengen coba produk something Oh jadi Jadi ada harga khusus juga Iya betul Ada event Ada promotor tersendiri ya Oke Kalau Vina sendiri ini Kalau kita bicara tentang produk kecantikan Memang Kan tadi belajarnya Kota didak ya Iya Tapi memang suka memang Iya suka banget Suka dengan dunia kecantikan Suka dengan dunia kecantikan Dah kalau Menjadi trademark Tengsekutif itu Tidak juga hanya Pintar make up Tapi kita harus Punya skill untuk Public speaking Relationship sama Relasi juga gitu Itu penting juga ya Apalagi kan kalau public speaking Itu kan kita mengajak orang Iya mengajak orang Betul Negosiasi juga Betul Karena pentingnya juga itu Penting Harga harga juga harus mereka Tau kan Tau kan Seperti apa Kalau Bicara tentang Apa Produk kecantikan Kan kebanyakan sekarang orang Kalau mau pergi Treatment Mau pergi yang namanya Mau pergi Apa Perawatan Kan sekarang Banyak pilihan nih Kalau menurutnya kita tuh Yang seperti apa sih Kalau kita mau perawatan Apakah memang sesuai budget Atau memang Oke Sekarang Banyak banget Skincare Ataupun Basically make up Yang bagus Bagus banget Itu balik lagi tadi Kak Yang saya bilang Apa yang orang lain cocok Belum tentu kita cocok Dan kita tuh harus tahu Kebutuhan kulit kita Masing-masing Biasanya kan sekarang orang pada FOMO Ih Ada treatment dicantikan ini Mau laser lah apa Sebenarnya Apalagi sebenarnya kulit kita tuh Tidak butuhkan ke situ gitu Tapi FOMO pengen ikut-ikutan Teman-teman lain Yang mereka di klinik treatment Padahal sebenarnya Pake skincare pun sudah bisa Gitu Jadi misalnya Kebutuhan Sesuai kebutuhan kulit aja Misalnya kalau kita Mohon maaf Mungkin agak bopeng Atau misalnya Kita kulit kita tuh Agak tekstur Itu memang tidak bisa Pake skincare Memang kita harus ke klinik Untuk laser Nah ada juga mungkin teman-teman yang memang Kulitnya tuh cuman bekas jerawat merah Tapi Kayak harus ke klinik Itu tidak harus Karena memang Mungkin kulit kita tidak Membutuhkan itu Jadi memang kita harus tahu Sebenarnya Apa sih Kebutuhan kulit kita Maksudnya kita butuh nggak Kalau Kita mau Misalnya contoh ke klinik Atau misalnya pakai skincare yang ABCD Yang ngikut-ngikutin orang gitu Seharus tahu lah Kebutuhan kulit kita Oh jadi tidak Tidak langsung asal masuk ke Tempat treatment saja ya Ya Kita harus tahu juga Oke Karena takutnya kemakan sama Apa ya namanya Kayak jualan banget Kan bisa ada Kayak Mohon maaf Kayak ada mungkin klinik yang memang Memanfaatkan itu Yang memang Kalau kita tidak ngerti Kayak kita awam Pasti kayak Nawarin produk yang memang Sebenarnya itu tidak Kita tidak butuh itu Produk itu Jadi kan untuk mereka mencapai jualan Jadi mereka ketahuan Itu Betul Kita harus Aware lah Karena sekarang kan sudah banyak informasi gitu Yang memang teman-teman Bisa search dulu Sebelum Melakukan treatment Atau Beli skincare lah Apapun itu Oke Kalau pilih sendiri Terjun di dunia kecantikan Tahun berapa itu 2018an 2018an Oh jadi disitu sudah Awal mulanya disitu Berarti di brand yang dulu Ya brand yang dulu lah itu Yang brand yang dulu Langsung sekarang Iya Masih stage Masih tetap juga di dunia kecantikan Iya masih Di dunia itu Tapi kalau bicara tentang something Apa sih keunggulannya Dari yang lainnya Kalau something Menurutku ya kak Something itu mungkin identik dengan Apa ya Produk yang memang bisa Mencakup Usia-usia yang memang Empat puluh Dua puluh Belasan lah Sampai mungkin empat puluh Tahunan Dan Ingredients Produknya yang memang Biasanya patent Memang tidak ada Di kandungan brand lain Terus Memang kalau untuk Skincare nya itu sangat-sangat apa ya kak Sangat-sangat bagus Karena memang Sudah banyak yang Menggunakan Dan kalau untuk make up nya sendiri Apa ya Bagus semua Dari segi packaging nya juga lucu Terus Untuk harganya juga Masih bisa Dijangkau lah Oh jadi keunggulannya seperti itu ya Jadi Bisa capek umur Dari 20an Sampai 40 tahunan Masih bisa dipakai Masih bisa dipakai Terus Rata-rata nih kak Biasanya saya kerjasama Sama MUA Atau salah satu relation Ku itu Biasanya Mereka speechless sama Produk yang something Karena Dan pas mereka coba produk lokal dari something Ih ternyata Produknya bagus gitu Oh something ini produk lokal Iya Kita produk lokal Dari asalnya Dari Indonesia Indonesia Jawa ya Iya Kantornya di Jakarta sih Oh Jakarta ya Oh jadi Jadi kita pabrik sendiri Pabrik sendiri juga Isin semua apa Iya Kan biasanya produk-produk baru sekarang orang takut pakai Iya Itu hati-hati Itu hati-hati Kalau something Salah satu brand besar juga ketiga di Indonesia Jadi teman-teman Gak usah alat air aman Kalo-kalo seperti ini something Dia makeup, alat makeup semua Alat makeup dan skincare Skincare Oh jadi lengkap semua itu Iya Lipstick Bedak semua tuh ada Lengkap Kalau mau didapat Pergawatan badan pun ada 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 Kayak Handbody Scrub juga ada Oh jadi banyak ya Banyak guys Teman-teman bisa banget Buka website-nya something aja Kalo misalnya pengen liat Apa sih Kira-kira produk yang something Boleh buka website-nya Oh iya Apa namanya Something aja buka Something aja di Google ya Dan kalo teman-teman juga mau cari tools makeup Kayak kuas Makeup Apa itu juga lengkap semua Merchandise-merchandise Oh jadi lengkap semuanya Lengkap semuanya Cuma hanya produknya Alat-alatnya juga ada Betul 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 Oke Jadi kalo mau cek langsung saja di Google Di Something ya www.something.com www.something.com Kalau Vina ini Memang Terjun dari Jakarta tadi ya Ke kendari Untuk mutasi Jakarta Oh tapi sempat juga tinggal di bau-bau ya Ya sempat tinggal di bau-bau ya Ya sempat tinggal di bau-bau baru ke kendari Di bau-bau sudah di cosmetic Sudah di cosmetic Sudah di cosmetic juga Oh itu di branding Cuman baru kayak 1 tahun 2 tahunan lah Lebih lamanya di Kedari Berarti Vina ini sudah bisa membedakan nih Kalo kayak mungkin Kayak saya Ya cucunya pakai Apa Ya iya dong Yang lain Mungkin sebentar kita bisa treatment juga semua Kita bisa bagi-bagi Ini kan penting ini Buat teman-teman juga Jadi kalo yang mau perawatan Bukan cuma hanya perempuan Laki-laki juga Laki-laki juga Supaya mau tampil Cakep juga Jadi harus perawatan juga Betul betul Kak Hanya kan memang Kalo laki-laki Kebanyakan ya Mungkin karena tadi waktu Kita justus atur waktu Untuk perawatan Perempuan kan pasti tiap malam dia Perawatan dia Kalo untuk laki-laki yang Sering Beraktifitas di luar Iya sunscreen Oh itu ya Sunscreen itu penting banget Kak Walaupun misalnya Kayak kakak nih Kerjanya di dalam ruangan seperti ini Tapi kan ada kayak Apa Jendela gitu Kayak kena Apa Cahaya matahari Terus kayak lampu seperti ini tuh Ada yang namanya Sinar blue light Blue light itu bisa menembus Sampai lapisan hipodermis Yang bisa bikin Kanker kulit juga Nah itu sangat bahaya juga Kayak lampu-lampu seperti ini Gadget juga Itu kan kita Nggak mungkin dong Pasti tiap saat kita Di depan HP kan ya Nah itu itu tuh Lebih bahaya juga Daripada sinar UVA dan UVB Oh itu berpengaruh juga Lampu-lampu ini Ini namanya sinar blue light Itu lebih bahaya Jadi memang Teman-teman harus pakai skincare Mungkin yang ada kandungannya Senemaitnya Memang bisa melindungi kulit kita Dan mencerahkan juga Oke Jadi itu Teman-teman ya Jadi kalau mau Tahu lebih jelas juga Seperti yang bilang tadi Kak Adipina ini Bisa langsung cek Di www.something.com Ya Oke Ada kita bawa produk kah? Ada Tapi tidak disiapkan tadi Kak Mungkin teman-teman bisa juga Follow akun Instagramnya Something Official KDI juga Bisa juga follow langsung Instagramnya Something Official Kalau misalnya kepo kan ya Gitu Iya kalau mau kepo-kepo langsung Lanjut disitu Oke Tari-tari kita bahas tentang pekerjaannya Ini yang kita langsung ke Coba kita bahas kevinanya langsung pribadi ya Apa sih suka dukanya kerja di produk kecantikan? Atau mungkin ada Suka dukanya pastinya Kalau aku Kak Sukanya itu Apalagi Biasanya kita ceo perempuan kan ya Kita tuh jarang banget Beli Makeup Kalau kerja di Iya Kalau aku ya Iya Sudah berapa tahun Hampir sekarang ini Gak pernah kayak Istilah ke toko tuh Belanja makeup Gitu Beli selipsy Karena kita tuh udah Udah ada gitu Dari kantor gitu Yang memang Dikasih Jadi kita gak Gak pernah Terus ketika misalnya ada launching produk baru Kita tuh kayak nyobain duluan Yang pertama yang pertama Iya Jadi kita tuh tidak apa ya Happinya tuh disitu Kita tidak Beli-beli produk Terus Mungkin salah satu Duk Sukanya juga Kita tuh banyak Kenal sama orang-orang Bagus Yang bagus-bagus lah Yang hemat-hemat Ketemu orang-orang baru Ketemu orang-orang baru Dari semua kalangan Dari semua Aspek Kayak komunitas Kayak ibu-ibu Kayak misalnya Pokoknya semua lah Semua kalangan Mungkin dukanya Ya itu tadi Mungkin Kalau Kalau saya kan garapnya All Sulawesi Tenggara juga Bahkan dulu saya Pernah sempat pegang Indonesia Timur Indonesia Timur Berarti masuk Jadi sampai Papua pun saya pegang Papua ya Iya Dulu Jadi visit ke daerah-daerah yang kabupatenya Mungkin dukanya capek Karena jalanan Mungkin kita tidak pernah tahu Kondisi jalan Lebih ke mobilenya ya Iya Mobilitasnya kita Tapi happy-nya itu tadi Kak Kita mungkin sekalian bisa Awis atau kuliner Bisa sekalian healing Mungkin dukanya itu lebih ke Apa ya Capek dan Kalau basically Kalau orang yang memang Tidak dunia disini Pasti mereka itu akan kayak Mereka tidak tahu cara kerjanya Karena Kalau di Sebagai trend marketing itu Lebih banyakan mikir Kak Karena kita harus kreasi Apa Berarti mentalnya main di situ Iya Betul Kalau tidak kuat mental pasti Mungkin kalau orang lihat kayak Ih santai banget kerjaannya Padahal sebenarnya itu kita mikir Next kita bikin event apa ya Yang bisa ngajak traffic orang yang bisa Supaya orang itu tahu Something itu ada activity apa gitu Pokoknya Disitu sih Kak Duka-dukanya Tapi kalau activity nya Biasanya kan Kalau kita bikin kegiatan Semacam perkenalan produk Otomatis kan kita Targetnya ada itu Iya Kira-kira berapa yang beli Tapi pernah tidak ada momen Kita bikin activity Tidak ada yang beli Atau tidak ada tertarik Oke Mungkin sekedar share juga nih Kak Kalau aku sebagai trend marketing Kita tidak di Kita tidak diprioritaskan Untuk Berapa jumlah orang yang beli Enggak Kita lebih fokusnya Yaudah Ngasih produk aja Yang penting mereka tahu Yaudah Kalau urusan beli-membeli itu Lebih ke toko sih Lebih ke team sales Jadi lebih ke beauty advisor Mereka tuh harus belanjanya di toko Kalau aku memang tidak ada target Untuk berapa orang yang beli Yaudah Event-event aja Oh jadi memperkenalkan Memperkenalkan aja Tidak ada kayak tanggung jawab untuk Harus berapa orang yang beli Dan kalau misalnya event yang tidak ada yang beli Sering Apalagi event-event anak-anak Kayak sekolah Kampus itu pasti jarang Karena mungkin mereka Menganggapnya kayak Oh Produk kayak Agak pricey mungkin Harganya gitu Tapi kalau Kayak biasanya sekalian Dapat omset itu Itu Bonus aja sih kak Gitu Kalau bisa aku ada event di suatu Tempat Tapi sekalian Banyak omset itu kayak Bonus aja untuk Untuk aku Jadi tidak Tidak mengharapkan Tidak mengharapkan Tidak mengharuskan Tidak mengharuskan Tapi ketika dapat Itu bonus Tapi lebih Lebih asik kemana Activity nya Ke ibu-ibu Atau ke sekolah-sekolah Atau ke kampus-kampus Yang paling banyak Anggapan positifnya Hampir semua sih kak Sama bareng anak-anak Atau komunitas itu Lebih happy nya Next event itu Pasti kita dipanggil Dan kan biasanya Mereka eventnya Menggelegar gitu Pasti semua orang tahu Itu happy nya Semuanya ada Pasti dari mulut ke mulut Iya happy nya Di situ kak Omset nya itu Pasti Bagus Tapi ada tidak Moment dimana Pada saat kita mau treatment Mereka tidak mau coba Produknya kita Rata-rata Pasti mau semua Mau semua Karena something Udah dikenal sih kak gitu Jadi mereka gak takut lah Untuk mencobakan Minta sih Biasanya Kalau misalnya kita open Kayak Kan adakah produk gratis ini Mereka yang cari gitu Berarti Seperti something ini Ketika ada Mua-mua Atau mungkin Yang Pemateri-pemateri Kecantikan Mau bikin event Dari timnya kita Yang kerjasama sama mereka Betul Oh begitu Karena kita yang menyediakan Alat-alatnya Alat-alatnya Karena kan Mua tidak ada Tulusnya kan kak Kalau something itu Kita punya properti Mungkin sampai Empat puluhan lah Bisa sampai Empat puluh peserta Oh iya iya Oh paham paham Karena memang Ada beberapa teman juga Di Kolaka Sari Oh saya pernah kerjasama Sama Kak Sari Iya Dia kan memang Dia kan Mua juga Dia di Kolaka Terus berapa Buat event juga Sudah datangkan juga Gali Saya baru selesai Sama Kak Sari kemarin di Kolaka Oh Kita berapa peserta ya Kemarin 30 peserta Sekarang Kalau tidak salah Dia lagi di Kolakotari Lasusua Dia sekarang Barang brand sebelah Ya Oh jadi Yang kayak Mua seperti ini Memang tidak terikat Di satu produk Enggak Enggak Mereka semua bisa Semua bisa Jadi kita yang bayar mereka Nanti ketika kita Ngadakan event Kita yang bayar mereka Tapi untuk Menyediakan alat-alat itu Semua dari something Oh semuanya ya Oh jadi Ketika ada event Si Pak Matiri Cuma menjelaskan saja Betul Teknik-tekniknya Seperti apa Itu yang saya maksud tadi Betul ada sebentar Kita datangkan satu orang Yang bisa Kita Demo-demo makeup Demo-demo makeup Next time mungkin Next time ya Supaya kita buktikan juga Kualitas produknya Ya betul Karena kebanyakan sekarang Orang lebih ke treatmentnya Kan Demonya Ya Ya Tapi kalau di kendari Memang kerjasama sama beauty Kalau kita Banyak sih Hampir semua toko yang Memang ada product something Masih ngambilnya dari Ya pasti dari something official sih Kak Oh Jadi kantornya memang Berpusat Jakarta Ya Tapi kita ada distributor disini Oh ada distributor disini Ya Jadi kalau mau Apa lebih jelas untuk produknya Selain bisa langsung ke webnya Bisa juga langsung ke Instagramnya Distributor juga Instagram Nama Instagramnya Instagramnya Add something official Dot KDI Kalau yang pusatnya Something official Oh Jadi Vina ini Memang Suka dengan dunia kecantikan Karena memang perempuan ya Pasti ingin kebanyakan begitu Tapi ada tidak Eee Kerjaan seperti kita Tapi lagi-lagi Ada Oh ada juga Kebetulan untuk posisiku Ada di Jayapura Itu Lagi-lagi cowok Oh Tapi mungkin sama aja Kerjanya begitu juga ya Iya sama seperti saya Mempromosikan juga seperti itu Hmm Tapi di daerah mana yang paling Setelah keliling Indonesia Yang mana yang paling Eee Bagus responnya juga ketika Buat-buat activity Kendari Kendari juga bagus Sulawesi Dan omset paling besar Sulawesi Karena Kan biasa kita akan ada meeting Eee Bulanan gitu Meeting kayak Per dua minggu Event-event apa gitu Antusiasnya tuh Biasanya lebih banyak sih Antusiasnya Orang-orang di Sulawesi sih Kak Oh di Di Sulawesi Kayak dari contoh Htm Misalnya kita Ngadakan beauty class Htm kita tuh bisa Di angka 250 300 itu masih oke Masih banyak lah yang daftar Kalau di Jakarta Atau bagian Jawa sana Kurang Itu tambah semahal Mahal Mahal banget Mereka mungkin Mentok di 50-100 ribu tuh Udah Udah Mahal Iya kena Sehari saya lihat mungkin 350 Masih ada sih Iya 250 Dan masih banyak ngikut Dan itu biasa saja Kalau untuk kita Maksudnya kayak Biasa Antusiasnya mungkin Lebih ke Apa Lebih ke kita Cuman kalau Antusias di dunia activity Kayak Di boot kita Misalnya ngadain games Mungkin lebih ke mereka sih Lebih di area luar Yang lebih banyak Antusiasnya gitu Kalau kita mungkin Mungkin Agak malu-malu mungkin Kayak Apa Itu lah ikutin challenge-challenge gitu Dari brand Oh iya Karena misalkan di sebuah event Biasa kan ada Ada boot Ya boot-bootnya Activity Ikut gamesnya Dapat hadiah ini Betul Mungkin dikendari ini Agak-agak malu-malu Begitu kak Tapi kalau di Di luar kota tuh Kayak Mereka malah berbondong-bondong Sampai ngantri-ngantri Untuk ngedapetin Produk-produk dari Brand apapun itulah Gitu Oke Jadi kalau Ya apa PT PT Royal Pesona Indonesia Something saja yang ada Something Amaterasan Hint Hint itu produk Parfume Oh parfumnya Iya Oh jadi ini Kita punya kantor ini Memang banyak ya Banyak brandnya Banyak brandnya Something yang paling dikenal Something brand Mother brandnya lah Kayak Ya Something Kemudian Amaterasan Kalau Amaterasan Kalo Amaterasan itu Khususus sunscreen aja sunscreen Ya Amaterasan Terus Hint Hint itu Produk parfum Sama glowing Glowing tuh lebih ke Skincare yang memang dikhususkan Untuk Remaja Oke Lebih ke genset ya Berarti harganya murah Lebih Lebih murah Glowing Udah gitu Jadi ini yang punya Asli Indonesia Asli Indonesia Asli Indonesia Namanya CI IREN CI IREN CI IREN Iya Oh jadi dia yang punya Something Something ini Jadi Sudah Berluas ya Jabangnya Hampir seluruh Indonesia Hampir seluruh Indonesia Karena kita perusahaan multinasional Ada di Singapura Malaysia Oh jadi bukan cuma di Indonesia Jadi kita company nya Memang multinasional gitu Jadi Lebih Sudah Dimana-mana Oh jadi Di tiap-tiap Perusahaan besar Pasti ada Di tiap-tiap daerah ada Multinasional Kalau dikendari Sulawesi Sulawesi Tenggara kendari Iya kendari Semua Sulawesi ada Hanya yang ada Posisiku yang Sterling marketing cuman Dikendari Kalau Sulawesi Makassar belum ada Apa sih susahnya Sebagai Ada tidak Susah yang kita hadapi Sangat susah Kalau misalnya Orang yang Meyakinkan Kalau orang yang memang Belum pernah sama sekali Terjun di Sebagai posisiku Karena Itu tadi Kak Kita tuh harus kreasi sendiri Yang memang Pusat itu harus tahu Aja Rekapan Activity Kita apa Kita dilepas aja Kak Nggak ada Kayak Oh kamu harus bikin ini Ini itu ya Nggak Jadi kita yang harus Bikin sendiri Jadi Betul Tidak ada Bermain Tidak ada Tidak ada Gak Ti Kita buat activity Kita berkimpin sendiri harus, harus, ya action sendiri terus kita pengajuan, perdesain ke pusat, ACC, oke gitu, jadi harus kreatif orangnya harus punya banyak ide, iya dan harus punya jam terbang dan relasi, kalau kita tidak punya relasi, pasti diambil brand kompetitor lain dong, event-event yang bagus-bagus, kan di brand-brand lain juga punya, pasti punya jempolan-jempolan kayak kita juga pasti, memikirkan seperti apa, so far masih something lah ya masih something, masih something yang nomor satu sih, oke kalau Vina ini maksudnya, kan tadi terjunnya, karena memang hobi juga, karena percantikan tapi, ada tidak mungkin mama juga mungkin pernah jadi iya, ibu ku dulu ibu, ibu juga, ibu ku dulu pernah, kayak kerja di dunia kosmetik juga, oh jadi ini ada, iya mungkin agar keturunan sih, ya oh ibu juga pintar berarti iya, pintar make up oh, jadi itu penting sekali ya memang mungkin belajar juga pasti dari orang-orang kecil mungkin pasti ngelihat ya, lebih merusak kayaknya, merusak make up-make upnya oke, kalau bicara tentang something ini berarti, kalau ketika ada kegiatan di kendari orang mau ajukan sebagai sponsor itu bisa bisa, bisa banget syarat-syaratnya seperti apa sih proposal pastinya terus mungkin WA atau teman-teman bisa follow akun Instagram pribadiku apa itu di advinawijaya advinawijaya iya, cara cepat cara cepat kalau teman-teman pokoknya teman-teman yang kampus, misalnya ada event apa yang kayak butuh hadiah support lebih kayak godyback ya iya, godyback atau pemateri yang memang harganya seberapa mungkin kita bisa bantu untuk mendatangkan itu oh bisa, begitu kita berbagai macam pengajuan sih Kak ajukan aja gitu, nanti kita bisa kalau bisa kita bantu kita bantu berarti kalau masih sponsor disini juga bisa ya bisa doang ini solotv akan menjadi sponsor jadi nanti mungkin presenter perempuannya atau kakaknya bisa pakai produk something-nya karena kita support disini oh iya boleh jadi buat teman-teman juga kalau yang punya kegiatan atau punya event di luar sana mau jadikan something-nya sebagai sponsor bisa langsung ke Instagram-nya adik Vina ini tadi Vina Wijaya atau bisa langsung Instagram-nya dari somethingofficial.kdi somethingofficial.kdi .kdi jadi kalau mau cari tahu seperti apa langsung DM saja ya ya, DM aja dan nanti mungkin saya akan balas ke WA aja oh iya langsung ke jadikan langsung kita proposal mungkin langsung kita meetup bahas kita meeting kan gitu oke tapi dalam waktu terikat ini ada tidak yang mau disponsori lagi ada itu tadi Maimoran yang di bau-bau ya Maimoran berarti kan Marimi Marimi oh jadi sempat dibawa botengbari juga ya iya saya sempat tinggal di bau-bau dulu papa lama kan di bau-bau ada berapa tahun dari 2013 sampai 2000 kalau saya kalau papaku lebih lama daripada saya oh situ bapak tugas iya tugas ketiga situ tapi sudah meninggal bapakku 2019 makanya kembali ke sini iya montasi kerja di kendari sebelumnya dimana dari sebelum kendari di bau-bau kalau saya sekolahku keliling hampir keliling Indonesia pindah-pindah sekolah tapi yang paling lama di bau-bau gitu oke kalau masalah apa perlu kecantikan kan itu biasa juga kita terkadang juga kan orang biasa salah pilih brand ya tadi kan alasannya mungkin karena sesuai dengan kulit tapi kalau yang sudah terlanjur seperti itu bagaimana untuk mengatasinya salah pilih brand kalau brand sebenarnya sekarang sudah bagus-bagus tidak ada masalah selagi cocok saja sama kulitnya tapi kalau kalau sudah terjadi seperti itu nah itu mungkin bisa langsung ke kalau sudah terjadi dan resikonya parah sampai rusak ya pasti harusnya ke dokter iya ya makanya tadi harus tahu dulu produknya ini produk apa tapi sekarang kak rata-rata masyarakat sekarang itu sudah pintar-pintar sih kak mereka itu sudah tahu kandungan-kandungan apa yang cocok sama kulitnya jadi mereka pasti sudah aware lah mereka itu sekarang sudah aware sama yang namanya skincare dan makeup sudah lebih sekarang itu lebih pintar customer lebih pintar customer ada yang jual jadi aman lah sekarang tapi ada tidak yang sering konsultasi ke kita sering biasanya yang agak susah itu kita edukasi adalah mungkin ibu-ibu contoh nih misalnya ibu-ibu tuh paling sering biasanya mencari syat bedak misalnya contoh bedak yang terang kayak putih padahal beda tuh sama syat misalnya contoh ya mohon maaf kayak tangannya gitu padahal kita itu sebagai brand gitu pengen mengedukasi gitu ibu-ibu kayak bu kalau cari syat foundation atau bedak tuh usahakan tuh sama sama warna kulit gitu jadi putih mukanya kita menekannya iya begitu maksudnya itu sebenarnya niatnya kita mungkin bukan cuma di brand ini saja hampir semua kita brand atau mualah itu tuh pengen mengedukasi ke semua orang tapi biasanya yang sulit itu ibu-ibu gitu apalagi mungkin ibu-ibu di era yang kayak mohon maaf kayak kabupaten mungkin apa gitu kan ya itu biasanya lebih sulit di edukasi karena mereka mindsetnya kalau pakai bedak atau foundation itu harus putih pada sebenarnya fungsi foundation dan bedak itu adalah untuk perehatikan warna kulit dan harus sesuai dengan warna kulit biar saya itu natural dan tidak dempul jadi lebih menyelesaikan warna kulit iya kak nah itu yang mungkin PR juga yang memang agak kesulitan kita untuk mengedukasi si ibu-ibu tapi kalau anak-anak muda sekarang udah sudah pintar-pintar semua sudah pintar semua jadi buat ibu-ibu juga yang lagi nonton ini kalau mau konsultasi sama iya bisa juga jadi kalau ketika ada hadapi masalah atau seperti apa bisa juga konsultasi karena itu penting juga ya penting kalau misalnya salah beli shade keputihan itu masih bisa diakalin di mix mungkin sama foundation yang agak lebih gelap jadi banyak cara gitu kalau makeup jadi jangan takut sekarang sudah banyak tempat untuk belajar juga betul media sosial kan sudah ya tiktok sekarang youtube juga instagram juga sudah banyak sekali mau-mau yang lagi bikin video-video kan kalau tadi ke depannya ada yang memorani selain itu adalah gitu ya ada nanti mau ada workshop buket bunga terus ada workshop beats bikin-bikin kayak strap holder beri hp kemudian cincin gelang kemudian next ada beauty class lagi pokoknya teman-teman harus follow aja akunnya something official something official jadi banyak aktivitasnya yang bisa dilihat jadi ketika ada promo-promo juga betul-betul kalau untuk bulan ini ada promonya ada diskon 20% diskon 20% setiap pembelian all item pokoknya teman-teman langsung ke IG-nya something aja jadi situ banyak informasi langsung tanya aja kak produk ini ada gak diskon kah boleh langsung DM aja jadi semua toko yang ada di kendaraan sudah ada produk-produk something tersebar iya ada ada semua ya jadi semua bisa dicari di toko-toko yang terdekat ya oke jadi something ini produk besar juga ya di Indonesia nomor 3 tadi nomor 3 nomor 3 terbesar di Indonesia jadi kalau bicara tentang isin BPUM semua jadi jangan ragu untuk memakai something sebenarnya kita kalau ada sebenarnya kalau ada produknya bisa kita langsung demo sedikit ini hanya persiapan jadi kita next next aja nantinya kalau Vina sendiri apa sih harapannya untuk produk somethingnya nanti ini ke depannya pastinya harapanku supaya teman-teman di Sultra ya khususnya karena saya handle area sini mungkin bisa pakai produk something bisa kayak ingat terus sama produk something bisa direkomendasikan ke semua keluarga bahasa Inggris yang sesuatu maksudnya iya something tidak mungkin belakangnya C pakai C oh something jadi harapannya tadi semoga diingat terus diingat terus lah sama masyarakat di Sultra terus apapun event dan activity-nya mungkin boleh something itu selalu ikut serta dari semua event mungkin pemerintahan event apapun itu sekolah kampus itu sih tapi harga bisa melawan iya kalau masyarakat itu it's okay sih maksudnya kalau something harganya tidak terlalu yang sangat-sangat presi sampai tidak bisa dijangkau jadi terjangkau juga buat semua kalangan iya semua kalangan bisa masiswa juga bisa dapat oke itu harapannya jadi buat something yang pasti juga buat teman-teman semua untuk lebih jelasnya lagi tentang something ini bisa langsung ke instagramnya at something official .kdi jadi disana lebih banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan oke terima kasih Vina terima kasih banyak semoga something bisa mendunia juga bisa disukai bukan cuma di Pindah tapi di Sulawesi Tenggara juga lebih dikenal ya thank you Vina sampai jumpa lagi di teman berikutnya oke tula tadi podcast kopi cerita bersama Vina yang sudah berbagi cerita berbagi juga informasi-informasi tentang something-nya yang pastinya buat kalian semua jangan lupa beli produk-produk something yang ada di toko-toko terdekat di rumah kalian oke dan akhirnya saya Suar Arisman undur diri dari hadapan semuanya sampai jumpa lagi di podcast kopi cerita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati